Halo semua Semoga kalian sehat selalu Video kali ini saya akan membahas kasus kisah nyata yang sempat menghebohkan warga Cirebon sekitar 7 tahun yang lalu Pada jamannya saat itu, banyak sekali kelompok anak muda yang berkeliaran dengan berkompoi membawa sepeda motornya masing-masing dari jalan desa menuju jalan raya Yang mana mereka biasanya disebut dengan istilah geng motor Kisah kali ini terjadi pada sepasang kekasih yang sedang asik berjalan-jalan hingga dikejar geng motor tersebut Bagaimana kisahnya? Ini dia Peristiwa ini sempat bikin heboh publik pada 27 Agustus 2016 Kasusnya terus menjadi perhatian publik di wilayah Cirebon dan sekitarnya hingga setahun kemudian Kenalkan gadis yang bernama Vina, ia memiliki paras yang cantik dan seorang pria bernama MR atau lebih dikenal dengan panggilan Eki Keduanya berusia 16 tahun Mereka telah berpacaran dan hubungannya telah disetujui oleh keluarganya masing-masing Apalagi Eki dan Vina ini sudah berencana menikah setelah tamat sekolah dan tentunya setelah mendapatkan pekerjaan Singkat cerita, Eki terkadang suka menghabiskan waktu dengan nongkrong bersama teman-temannya Eki juga sering membawa Vina saat nongkrong dengan temannya tersebut Menurut ceritanya, Eki mempunyai teman nongkrong yang bernama Eki Namanya hampir mirip, cuma beda huruf ya Eki ini mempunyai kelompok geng motor Eki pun mengetahui Vina pacarnya Eki Tapi ternyata Eki memiliki perasaan terhadap Vina Eki disebut sering mencoba merayu Vina Hingga suatu hari Eki diludahi oleh Vina Karena ia merasa terganggu dengan kelakuannya Hal itu membuat Eki menyimpan rasa dendam kepada Vina Kejadiannya itu pada malam hari, tanggal 27 Agustus 2016 Dimana Eki dan Vina serta beberapa temannya pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Saat melewati area sekolah, tiba-tiba mereka dilempari batu oleh sekelompok geng motor yang sedang nongkrong di pinggir jalan Yang tak lain adalah geng Egi Setelah itu, Eki dan Vina serta teman-temannya terus memacu motornya masing-masing Namun, mereka semua kembali ke lokasi kejadian tadi untuk kedua kalinya Karena mengirak rombolan Egi itu mungkin sudah pergi Tetapi perkiraan mereka itu ternyata salah Geng Egi masih berkumpul di lokasi tersebut Kali ini geng Egi beraksi lebih ganas dengan bertindak mengejar geng Eki dan Vina Mereka yang saat itu berada di paling belakang Terkejar rombongan pelaku di atas jembatan jalan layang Talun Eki dan Vina berhasil dijatuhkan oleh komplotan Egi Di area tersebut juga mereka diaduk Sedangkan teman-teman Eki dan Vina yang lainnya sudah berhasil kabur Komplotan geng motor Egi ini pun masih terus melakukan tindakan keji terhadap mereka berdua Lantas mereka berdua dibawa pergi ke sebuah lokasi yang sepi Di sana Egi dihati geng motor hingga akhirnya kehilangan nyawa Begitu juga dengan Vina Vina dihati Lalu Dan dihati Hingga tak bernyawa Lalu geng motor Egi membawa mereka berdua kembali ke jalan layang Talun Lalu diletakkan begitu saja Dan dibuat seolah-olah mengalami kecelakaan lalu lintas Kedua korban ditemukan pengendara motor yang sedang melintas Penemuan ini langsung bikin geger warga Cirebon dan sekitarnya Setelah itu Polisi segera dihubungi Pada saat itu polisi termasuk keluarga Egi dan Vina memang menduga sepasang kekasih itu meninggal karena kecelakaan lalu lintas Lalu Egi dan Vina dikuburkan tanpa ada keraguan Namun setelah pemakaman Barulah teman-teman Egi dan Vina yang bersama mereka pada malam kejadian Datang untuk membuat laporan polisi Untuk mengatakan yang sebenarnya Menindaklanjuti laporan tersebut Polisi yang tidak menunda terus melakukan penyelidikan Dari informasi itu Total 8 orang tersangka geng motor yang sudah ditangkap 6 hari kemudian terjadi peristiwa yang cukup menyeramkan Ketika di rumah Vina dilaksanakan tahlilan Seseorang melapor melalui telepon Bahwa LN sahabat korban kesurupan arwah korban Setelah ayah Vina menghampiri Benar saja bahwa LN dalam keadaan kesurupan Dan menceritakan kronologis kejadiannya secara detail Dan ini dia percakapan sahabat Vina yang sedang kerasukan itu Vina gak kenal Tapi dia suka sama Vina Setiap Vina dibawa kesitu sama Egi Pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus Di HPnya Vina ada fotonya gak? Gak ada Baru lagi cari tau nih Cari tau aja teman-teman Namanya Egi namanya Egi Itu itu mba itu Egi Egi Pertama tangan Vina Egi Iya Pertamanya Niatnya mau per***** aja mba Mau per***** Tapi karena takut ketahuan Jadi kita berdua dib***** Lalu pada tanggal 6 September 2016 Makam Vina dan Egi kembali digali Untuk kepentingan forensik Melalui laporan forensik Melalui laporan forensik ternyata ada bekas cairan se***** di area Vina Dan di tubuh mereka pun ditemukan banyak luk*** Terkait hasil sidang kasus pada Mei 2017 7 dari 8 tersangka yang dinyatakan bersalah Egi dan Vina Difonis penjara seumur hidup Sementara tersangka di bawah umur yang dirahasiakan identitasnya Dipenjara selama 7 tahun Sedangkan 3 tersangka lainnya Termasuk Egi Hingga saat ini belum tertangkap Nah dari kejadian itu Semoga tidak ada lagi yang berbuat sedemikian itu ya Karena memang ngeri sekali Cerita ini pun hingga saat ini masih kembali terangkat Karena kejadian ini akan difilmkan di layar lebar Dengan judul sebelum 7 hari Dan menurut sang kakek Vina Di film sebelum 7 hari ini pun Akan ada kejutan mengenai identitas para pelaku Dan pihak keluarga pun berharap Film ini akan menimbulkan efek jerak kepada para pelaku Terutama dalam kasus ini yang belum ditangkap Demikianlah kisah kriminal kali ini Apabila ada info yang keliru Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih